Intro Setelah menerima laporan terjadinya kebocoran pipa transmisi air baku seri ribu milimeter jalur intek Ciharang Pondok Ipadekeng karena adanya material alam yang jatuh menimpa pipa di lokasi pembangunan double track KRL Bogor Sukabumi Perumda Tirta Bakuan langsung bergerak cepat mengecek dan memperbaiki kerusakan yang berdampak terhadap 35 ribu pelanggan di wilayah kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sareal yang akan terganggu pasokan air bersihnya petugas maksimal mungkin berupaya agar perbaikan selesai dalam waktu satu hari hingga Senin hari pukul 2 waktu Indonesia Barat Perumda Tirta Bakuan Kota Bogor bersama PT Adikarya pelaksana proyek double track terus berupaya memperbaiki badan pipa yang bocor diketahui ada retakan pada badan pipa diameter seribu milimeter yang terhantam material di lokasi proyek double track satu unit beku dikerahkan untuk membuat lubang guna mempermudah metode perbaikan Perumda Tirta Bakuan berupaya semaksimal mungkin mempercepat perbaikan pipa bocor di lokasi proyek double track dan ditargetkan pekerjaan selesai pada hari selasa dini hari kemudian proses berikutnya adalah pasokan air baku dari intek Ciharang Pondok dialirkan secara bertahap ke Ipadekeng proses normalisasi pengaliran segera berjalan dan pasokan air bersih ke pelanggan akan normal secara bertahap dalam 2 sampai dengan 3 hari ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati